Jari-jari Alam aku dapat Pasangan yang baik untukku Eh, maksudmu apa? Kok kamu ada di sini sih? Ada di sini? Aku udah liat kamu dari tadi sama cewek Saya, aku bisa jelasin Jelasin apa? Ya, jelasin apa? Udah, misalnya lu akan malu sama orang-orang yang ada di sini Karena semua orang sekarang tahu Kalau lu jadiin cewek ini atau kliennya kita Sebagai barang taruhan doang Untuk gak dapetin beberapa jumlah uang doang Kalau kamu emang pengen tahu sebenarnya, ayo ikut aku Ya, ngapain aku mesti ikut kamu Ayo ikut aku Supaya kamu bisa tahu semua Masih megang-megang Ayo ikut aku Fatar, Fatar ikutin ya, ikutin ntar Ikutin ntar Jadi ini masih bingung gitu lah, permasa ini masih membingungkan Makanya bagus kalau Ocak sekarang lagi bareng sama dia Kita ngapain sih ikutin lagimu? Enggak maksud Enggak maksud Lu diem aja dulu hari gitu Kalau emang lu bilang cowok itu Cowok itu jahat, cowok itu udah mainin cewek Emang Iya bener, gue juga ngakuin itu gitu loh Tapi kita harus cari penyebab Kenapa dia ngelakuin sebuah kesalahan Karena sebuah kesalahan itu pasti ada alasannya Kenapa orang ngelakuin sebuah kesalahan Kita mencoba untuk mengorek Apa kenapa dia sampai bisa melakukan sebuah kesalahan Ya oke, oke Kita ikutin itu aja lah Kita ikutin itu sampai akhirnya di sebuah rumah Oh Tiara, Tiara, monitor Tiara, monitor Tiara Langsung keluar kamera Langsung ala penyadap suara Tiara Enggak ini rumah siapa Kenapa dia mau ocak kesini? Balik Oke Tiara Itu ada bapak-bapak disana Bapak Le bisa diarahin kamera kesana enggak? Bisa disadap enggak? Oke oke Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Bapak Le udah makan? Udah Bapak Le ini dia ngelain Kursi roda Iya Buat Pak Le Biar Pak Le Nanti Bisa keluar Enggak di rumah aja Jadi Pak Le bisa jalan-jalan Enggak dan kursi rodanya dikasihin ke bapak ini Ini Pak Le Pak Le itu gini ya? Komputer tua ya? Komputer tua Om muda Kalau tua adek Jujur gua emang rada tersentuh disini Gitalah Setelah liat keadaan itu Ian ngajak ocak ngobrol berdua lagi dan Biasa Sebenarnya Itu Bermak Pak Anekum Dia tinggal sendirian disini Aku sering membungi dia Sering kasihan Dia hidup sendiri Jujur taruhan itu Buat aku beliin Kursi roda itu buat dia Ini yang gua maksud Ini yang gua maksud Gitalah Lu bisa denger gak Apa yang dia bilang tadi Apapun alasannya Itu bisa diomongin sama ocakmu Ya bener banget gitu Salah tetap salah Ya sekarang jadiin bahan taruhan aja udah salah Dan sekarang kalo alasannya ini harusnya udah diomongin dari awal Kalo sekarang taunya kayak begini tuh selalu berharap apa Aku gak apa Aku salah Aku cuma bisa Bacarin kamu dua kali dua empat jam Cuma buat taruhan Setiap orang pernah punya salah Setiap orang pernah punya salah Setiap orang pernah hilang Tapi gak semua orang menyadari keserahan yang dia lakuin Dan berani ditawar Ya misalkan aku cuma bantar wanaku Sebenarnya itu aku sayang sama kamu Karena kau terlihat Terkadang malaikat Tapi kamu jangan kayak gitu lagi dong Iya Kamu kalo pernah apa-apa aku tuh bilang Aku masih bantu kamu Malaikat juga tau Siapa yang jadi juaranya Lu percaya gak kalo cinta itu bisa tumbuh gitu loh Dan dia lagi ngerasa Gua sih gak masalah ya Gua sih disini nganggap Ya emang dia salah Tapi dia adalah orang yang sudah mengafi kesalahannya dia Dan dia sekarang adalah orang yang emang udah sayang juga sama Oca Karena gua liat ini ya Ya udah Gua emang ngerasa kasian Dan Ya wajar mungkin ya Kalo dia emang butuh dana besar Buat mengubatin Pak Le-nya ini Oke masalah taruhan ini kejawab gitu Ian udah ngobrol baik-baik sama si Oca Yang udah jelasin kalo Ya apapun itu walaupun gak bisa di maafin Tapi yang jelas udah jelas nih kalo ternyata dia butuh uang untuk Pak Le-nya Dan Satu lagi Ada masalah lain Cewek yang tadi itu siapa? Teh Yang cewek Tadi aku seharian ngikutin kamu Cewek? Tadi aku liat kamu sama cewek Itu cewek siapa? Cewek itu Itu tuh suster Yang ngerawat Pak Le- aku Selama keluarnya Dia yang ngerawat Makanya aku emang deket sama dia Kamu jangan curiga gitu Udah Kejawab semua Cewek yang tadi itu adalah suster yang ngerawat Pak Le-nya dia Coba kita sekarang tuh membuang buruk sangkanya kita dulu Dan mencoba untuk memberikan kesempatan buat Ian untuk Ian nunjukin Akan baiknya dia sama Oca Itu dari tadi bicara berdasarkan logika lo sebagai cowok Tapi kalo gue Gue sih gak percaya segitunya Karena itu gak make sense Ketemu sama seorang suster yang cuma jagain Pak Le-nya Tapi dia seakrab itu Gue gak percaya gitu aja Karena Pertama dia udah pernah bohong Sama si Oca Tentang yang taruhan dan tentang cintanya sama si Oca Dan kedua Tadi akrab banget Keliatannya Menurut gue ya Si Ian ini Sama si cewek yang tadi itu Dan menurut gue Ya bukan suster biasa Ini kita lihat aja apa tanggapan dari si Oca Kalo emang Oca Dia percaya dengan penjelasannya Ian Dia yakin sama Ian Yaudah go ahead Silahkan dia jalan gitu Sekarang kamu percaya kan? Iya Aku mau berdasarnya sama kamu Aku berdasarnya Yaudah aku mau bawa Pak Leaku Istriah kerelam dulu ya Kamu mending pulang aja aku mau Istriah kerelam dulu ya Pak Le Kita peranggung ya Pak Le Iya Sehat-sehat ya Pak Le Iya Makasnya Dan Oca pun akhirnya balik lagi ke posisi kita Di sini kita emang langsung cabut dari rumahnya Ian Karena emang kita takut untuk ketahuan Dan gue bilang sama tim Yuk persiapkan diri untuk kita juga cabut dari situ Gue udah lihat tadi gitu Akhirnya disini lo tau kan gitu loh Kenapa dia emang Ya dia ngakuin dia salah kan Dia ngaku dia salah tadi Tapi dia juga ngasih tau sama lo Kenapa dia ngelakuin kesalahan itu Menurut lo dari apa yang dia jelasin tadi ke lo itu Apa tanggapan lo Ya aku lega Lega ya Apa yang lo legain gitu loh Aku udah tau cewek itu siapa Ternyata ceweknya cuma perawatnya Tadinya doang Oke terus Oke terus Oke Tapi berarti disini intinya adalah Lo bisa untuk menerima itu semua Karena apa? Ya karena aku sayang sama dia Oke dan lo gak mau kehilangan dia? Gak Dan lo yakin kalo dia sayang sama lo? Yakin Yaudah itu yang penting Kalo lo percaya dan yakin sama cinta lo sama Ian Yaudah itu terus Gak tau ya kenapa gitu Cuma di kasus ini Feeling gue tuh kayak kuat banget gengs Karena apa? Kebukti ini Gak lama Ht nya kau mau bunyi Dan ternyata ada yang ngasih tau kalo Dari orang// Tapi kalo kalau mau mbak Ketuk balik ga Enggak banget Gak banget Itu gue melihat ada cewek yang tadi Dateng lu di ke rumahnya Siik Gak waktu tadi Mas aja mas Kesana aja dulu Enggak pahit Enggak pahit Enggak pahit Gak pahit Enggak pahit Gak itu Suster nya Enggak itu emang Suster nya Dia dan lo pun juga percaya Kalau emang Dia Suster itu orang yang menjaga pahitnya dia Tapi timnya gue nyuruh kita untuk balik lagi ke situ, berarti ini ada sesuatu yang penting yang harus kita lihat. Berarti tim kita udah bilang sesuatu, ini maksudnya aneh. Oke, iya, iya, ngembut aja mas, ngembut aja mas, balik lagi mas, balik lagi mas. Kita langsung balik, kita pengen tahu apa yang mereka obrolin, biar kita juga yakin persis kalau ini memang hubungannya cuma pasien dan suster. Dan perasa kita nyampe di rumahnya, Ian kita ngeliat cewek yang tadi yang nasi torsial daga, Ian ada di sana. Iya bener, cewek yang kela, Ian tadi, cewek yang tadi. Oh tiara, 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 lo bisa arahin kamera kesana malah penyadap suara nggak? Lihat Daniel, lihat apa yang tadi gue bilang, apa yang gue maksud tadi. Oke, enggak, 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 denger aja dulu, denger aja dulu, udah. Aduh, enggak, 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 enggak. Aduh, enggak, enggak. Aku terima kasih banget ya, kalau kamu mau jawab, Pak. Kalau kamu tahu kenapa sih pakai pegangan tangan aku? Kan aku jadi baper. Baper! Aku tuh jujur ya, sebenarnya ada perasaan sama kamu. Aku tuh para kenapa ya, o- Aku tuh, lijep saya mau tahu aja ya, Aku Green Citizens'e yang kaki. Aku tahu semuaTA aku hebat waktu subscribe. Aku tengokali aja ajaлавu aja ah able- Aku tahu aku aku tuh bakal semua nya, mama- GLORIA? Aku tahu che gak sibuk ya lah.